Assalamualaikum, selamat bagi anak-anak Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Masih tetap semangat ya belajarnya Kita hari ini masih belajar tentang matematika Matematika asyik Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi Keliling persegi Matematika kelas 4, MIMA 35, Nurul Ulung Silahkan disimak penjelasannya dan jangan lupa dicatat hal-hal yang penting ya Setelah sebelumnya kita membahas tentang bangun datar Kali ini kita akan membahas materi tentang rumus keliling persegi Kita akan jabarkan secara detail dan lengkap dari pengertian persegi Sifat-sifat persegi, unsur-unsur, rumus, dan contoh soal dari keliling persegi Pengertian persegi Persegi ialah sebuah bangun datar yang mempunyai dua dimensi Yang terbentuk oleh empat buah pasang rusuk yang sama panjang Dan di setiap rusuknya sama panjang dan juga sejajar Serta memiliki empat buah sudut Dimana sudut-sudutnya itu semua berbentuk siku-siku Bisa dilihat di gambar sisinya itu ada AB, BC, CD, dan AD Sifat-sifat persegi panjang 1. Persegi memiliki semua sisi-sisi dengan panjang yang sama dan saling berhadapan sejajar 2. Persegi memiliki empat sudut siku-siku 3. Persegi memiliki dua diagonal yang panjangnya sama dan saling berpotongan Di tengah-tengah bisa juga membentuk sudut siku-siku 4. Setiap sudut persegi akan dibagi dua sama besarnya oleh diagonalnya tersebut Unsur-unsur persegi Bisa dilihat di gambar AB, BC, CD, dan AD adalah sisi persegi ABCD Yang sama panjang dan dinotasikan dengan simbol S Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D adalah sudut-sudut persegi ABCD Yang merupakan sudut siku-siku dengan besar 90 derajat Berikut ini merupakan rumus keliling persegi Kelilingnya itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi Jika ada persegi ABCD maka 4 kali AB Contoh soal 1 Ada sebuah balok berbentuk persegi yang memiliki sisi 22 cm Maka hitunglah keliling balok tersebut Penyelesaiannya Kita yang diketahui sisinya 22 cm Yang ditanyakan kelilingnya Lalu kita jawab Rumus keliling adalah 4 kali sisi Jadi 4 kali 22 Jadi kelilingnya 88 cm Jadi keliling balok tersebut adalah 88 cm Contoh soal kedua Ada sebuah ruang tamu berbentuk persegi yang memiliki sisi 38 meter Hitunglah keliling ruang tamu tersebut Penyelesaiannya yang diketahui ada sisi 38 meter Dan ditanyakan kelilingnya Jawabnya kita gunakan rumus keliling sama dengan 4 kali sisi Jadi 4 kali 38 meter Kelilingnya 152 meter Jadi keliling ruang tamu tersebut adalah 152 meter Baik selanjutnya Untuk contoh soal ketiga Ada sebuah jendela yang berbentuk persegi Yang memiliki keliling 40 cm Maka hitunglah panjang sisi jendela tersebut Penyelesaiannya yang diketahui kelilingnya 40 cm Dan ditanyakan adalah sisinya Kita tahu bahwa rumus keliling adalah 4 kali sisi Otomatis jika mencari sisi Maka keliling dibagi dengan 4 Jadi 40 cm Jadi panjang sebuah jendela tersebut adalah 10 cm Baik anak-anak demikian tadi penjelasan materi tentang keliling persegi Sekarang silakan kalian mengerjakan latihan soalnya untuk lebih memahami materinya Yang pertama ada sebuah balok berbentuk persegi yang memiliki sisi 18 cm Kalian cari kelilingnya Yang kedua ada sebuah ruang tamu berbentuk persegi yang memiliki sisi 56 meter Kalian cari keliling ruang tamu tersebut Dan yang ketiga ada sebuah jendela yang berbentuk persegi dengan memiliki keliling 8 cm Hitunglah panjang sisi jendela tersebut Silakan dikerjakan sesuai dengan contoh soal yang telah bukuru berikan tadi Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga habis Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Semoga video ini bermanfaat Bukuru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh